Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Kalau misalnya kalian belum nonton video sebelumnya Tentang mengetahui apa aja sih rasa gugup lo itu penyebabnya Nonton dulu, kalau misalnya udah kita langsung lanjut ke video ini Yaitu cara mengatasi rasa gugup di depan cewek Kenapa sebenarnya penting ngomongin masalah rasa gugup-rasa gugup ini? Kenapa nggak begitu banyak yang bahas? Karena emang nggak ada kurikulumnya Ini adalah mental management ya Dan harus diaplikasikan ke diri dengan cara bersikap Dengan cara lo berpikir, dengan cara lo bersifat juga Dan harus dipraktekin jadinya kayak bukan teori doang gitu Tanpa berpanjalebar lagi kita langsung masuk aja ke tips yang Nomor 1 Yang pertama banget untuk tenang bertemu dengan siapapun Untuk mengatasi rasa gugup lo, lo harus tau tujuan lo Bukan semua orang harus lo kejer jadiin pacar Bukan semua orang harus lo dapetin hatinya Cukup untuk berbuat baik, bersikap baik, berbicara yang sopan Menghargai semua orang masalah Orang lain akan melihat lo A, B, sampai Z itu urusan mereka Bukan urusan NT Kalau misalnya gue mau dihargai orang Ya gue harus menghargai diri gue dulu seperti gue menghargai mereka Kalau lo kasih 5, ya lo akan mendapatkan 5 Kalau lo kasih 10, ya lo akan mendapatkan 10 juga Kenapa tujuan berteman bisa membuat lo tenang? Karena lo tidak akan pandang-pandangan Oh dia status keluarganya begini Oh dia terkenal Oh dia punya followers sekian Oh dia centang biru Oh dia begini Oh dia... Nggak ada Temen yaudah temen Mau dia buruk, mau dia baik, mau dia terkenal Mau dia nggak, mau dia kaya, mau dia miskin Samuanya itu nggak jadi masalah Kalau lo tahu tujuan lo dari awal adalah untuk berteman Menambah keluarga, memperpanjang silaturahmi Bukannya mencari opsi untuk lo jadikan istri Yang kedua adalah wangi Pakai parfum Bukan gara-gara brownies grey mau keluar varian kedua Enggak Walaupun emang iya juga Cuma gue ngomong di tips ini bukan gara-gara itu Karena parfum bisa ngebantu banget Mengatur impresi yang akan kita terima dari orang lain Misalnya lo pengen dominan di satu pertemuan Atau misalnya lo pengen terlihat kayak flamboyan di satu pertemuan Lo pengen terlihat serius Lo pengen terlihat fun, chill, easy going Itu bisa dari parfum dan segitu cepetnya Segitu mudahnya Untuk ditakuti, untuk disegani, untuk dicintai, untuk disukai Membuat nyaman orang sekitar lo Itu bisa banget dengan parfum Kalau misalnya lo udah tahu Bisa mengatur itu ya Rasa percaya diri lo akan full Akan komplit Kita baru ngomongin di tips kedua nih Dan hasilnya lo akan bisa lebih pede Ketemu dengan siapapun Dan tidak ada lagi rasa-rasa gugup Untuk bertemu dengan orang Kenapa? Karena pede lo udah jauh lebih besar Yang ketiga adalah Berpenampilan keren Kalau ngomongin keren Relatif ya Keren menurut gue Belum tentu menurut kalian Menurut kalian belum tentu Menurut gue bisa keren Sama ya Oke maaf Dan justru dengan relatifitasnya Akan sangat aman Bermain di sini Karena standart orang masing-masing beda Faktornya pun juga macem-macem ya Untuk menuju satu kekerenan Jadi kalau misalnya lo emang beda Itu akan menjadi karakter lo Asalkan lo tidak meregikan orang lain Lo tidak memancing Keributan dari polusi mata yang orang lihat Fine-fine aja sih Kalau misalnya lo seneng Lo suka Dan lo memperlihatkan itu karakter gue Ya just do it Yang keempat adalah Berwajah bersih Bukan berwajah ganteng Bukan dengan hidung mancung Bukan dengan mata yang tajam Alis yang tebal Bukan masalah berwajah ganteng Tapi berwajah bersih Semua orang punya wajah Semua orang bisa punya wajah bersih Tapi gak semua orang Mau merawat wajahnya Dan biasanya Orang-orang yang merasa dirinya kureng Pasti deh Treatment untuk dirinya sendiri Itu seminim-minimnya Asal lo tau Biasanya orang yang benar-benar sayang Sama dirinya Yang lo lihat Oh dia ganteng Oh dia keren Oh dia bersih Siapapun yang lo lihat Biasanya mereka punya treatment Yang gak kalian lakuin Begitu juga dengan budgetnya Kalau kita ngomongin budget Bukan masalah hedonisme Balik ke self-respect Ketika lo berikan 10 Kayak yang tadi di tips gue bilang Kalau lo kasih 10 Lo akan dapetin 10 Lo kasih 3 Lo akan dapetin 3 Kalau lo merawat diri Lo cuma 3 Terus lo berharap Dapetin nilai 10 Tidak bisa Dan disini Kalau misalnya kalian masih berkutat Di Don't judge book by its cover Hey Gue adalah korban orang-orang Yang menjudge gue Dari cover gue Nih Tato yang tidak bisa Ya kesalahan gue sendiri sih Cuma Gue out of topic sedikit Salahnya gue adalah Ketika orang menjudge gue Dan gue terima ke hati gue Itu adalah kesalahan gue Padahal gue bisa Dari semua orang menjudge gue Waktu itu ya Gue bisa untuk Tidak mendengarkan Tidak memasukkan Judge mental mereka Atau omongan Opini mereka Terhadap pikiran dan hati gue Gue akan tetap kuat Cuma Kalau misalnya gue dulu Nggak begitu ya Gue tidak dihajar Dengan opini-opini itu Ya gue tidak akan bisa jadi sekarang Dan gue mungkin tidak akan Ngomong seperti ini ke kalian Kalau misalnya kita ngomongin Masalah treatment diri Atau misalnya kita ngomongin Masalah skincare Apapun masalahnya Lo Itu udah banyak solusinya Sebenernya Masalah cocok nggak cocok Itu adalah hasil ya Cuma disini yang mau gue tekankan adalah Treatmentnya Aksinya lo Untuk merawat diri lo sendiri Kalau lo mau keren Lo yang harus berusaha Lo yang harus merawat Kalau lo mau jadi orang yang cakep Ya lo harusnya ngecakepin Bukan sekedar ngasih pantun Yang kelima adalah Sadar kemampuan Gue banyak banget Masih baca komentar Bang enak lo ganteng Bang enak rekening lo Blablabla Blablabla Berarti lo tandanya Udah sadar kemampuan lo Kalau misalnya Kemampuan lo di tiga Ya udah Nggak usah dipaksain Cuma bukan berarti Ketika lo bertemu Dengan orang-orang Yang standarnya 7, 8, atau 9 Lo jadi menyerang mereka dong Seharusnya gimana Ya seharusnya lo upgrade dong Kemampuan lo sekian Ya udah Bukan berarti lo harus Mendefense diri lo Dengan menyerang orang lain dong Lo mendefense diri lo Justru lo upgrade dong Diri lo Lo siapin untuk perang Bukannya bertahan Dengan melempar batu Ke orang lain Dan the last but at least Adalah jujur apa adanya Ini yang gue praktekin Dari dulu Bahkan sampai detik ini Juga gue masih pake Salah lo adalah Standarnya tiga Kita anggap Dan lo mau mendapatkan Cewek yang standarnya tujuh Let's say Lo mau ngedate pertama nih Tapi duit lo cuma 150 ribu Yaudah lo jujur apa adanya Gimana Pertama nggak usah malu Kedua nggak usah takut Kalau dia bakal pergi Sama kayak yang di tips pertama Tujuannya adalah berteman ya Berteman nggak perlu mandang Lo kaya Lo susah Lo ganteng atau apapun itu Makan bakso dua Atau minum lo perhitungkan Atau bensin lo Atau 150 ribu Cukup nih Yaudah lo ajak Aku pengen ngajak kamu makan deh Pengen makan bakso Tapi duitku cuma 150 Habis itu aku anter pulang Nggak apa-apa ya Itu keren sih Lo pengen ketemu banget sama doi Lo pengen makan bareng sama doi Walaupun Duit lo pas-pasan Lo pengen ngeluangin waktu Bareng dia berdua Lo pengen ngobrol sama dia Masalah dia terima nggak terima Itu bukan urusan lo Itu bukan usaha lo disitu Usaha lo adalah Menekan ego lo Menekan gengsi lo Berusaha jujur dengan diri lo sendiri Disitu usaha lo Nah biasanya Untuk cewek-cewek yang di angka 7 Angka 8-9 Mereka mampu Dalam tanda kutip Mereka biasanya Oh yaudah Kalau misalnya kamu cuma punya segitu Aku tambahin deh Kita nonton ya Nanti aku yang bayarin Jadi kita 50-50 Nah nanti dari situ Ya lo akan pelan-pelan Membentuk karakter lo Lo udah tau Lemahnya di finansial Ya lo pelan-pelan lah Berusaha Untuk memperkuat finansialnya Gue nggak sadar lagi Dari tadi ternyata muncul nih HP gue Yaudah nggak apa-apa lah Maaf-maaf ya Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Di bawah Nanti gue baca status satu Jangan lupa tungguin Buang Miss Grey Varian kedua Gue Bimu Gifari Pamitin dulu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puh Puh Jangan lupa tungguin Terima kasih.